Intro Kita akhirnya gak perlu nunggu lagi sampai Jimny terbaru datang ke Indonesia Yaitu Jimny Five Doors atau Jimny XL Dan hadirnya tetap ikonik tapi dengan tipikal yang lebih pas untuk keluarga Indonesia Kira-kira kayak pemobilnya? Mari kita bahas Intro Ya tapi layaknya Jimny Three Doors yang sebelumnya Pasti mobil ini akan jadi incaran para pecinta Jimny, pecinta Suzuki Ataupun orang-orang yang pengen beli mobil yang ikonik aja Mobil ini secara resmi sebenarnya dijual sama Suzuki Dengan harga mulai dari 460 jutaan teman-teman Untuk tipe yang manual transmissionnya Sementara kalau yang otomatik transmissionnya Dijual dengan harga mulai dari 470 jutaan Hmm tentu itu harga yang pantas untuk sebuah mobil yang ikonik seperti Jimny Eh tapi kalau ngomongin soal laris manis Suzuki mengklaim Jimny Five Doors ini akan masuk lebih banyak ketimbang Jimny Three Doors Jadi ya setidaknya semoga harganya gak terlalu kegoreng lah Layaknya Jimny kemarin Pertama kali melihat mobil ini Jujur susah membedakan tampilan Jimny Three Doors dan Jimny Five Doors Iya karena plek-plekan sama Sampai detail-detail di mobil ini pun sama Eh paling bedanya hanya di grill depan yang pakai aksen krom Hmm tapi kalau bagi kami sih Kayaknya kurang matching nih sama konsepnya yang tangguh Lebih baik gak pakai krom Sisanya ya sama Paling lebih bongsor aja Dan ngomongin soal bongsor Ternyata bikin Jimny Five Doors ini Agak berubah kapabilitasnya nih Karena Approach, rem break over Sampai departure angle mobil ini Jadi gak se-fleksibel yang Three Doors Maklum ya karena lebih panjang nih Iya memang gak perlu banyak kita bahas soal desain ya teman-teman Karena kalau dari depan ataupun dari belakang Keliatannya sama persis dengan Jimny yang Three Doors Paling bedanya hanya dari kita bahas tadi Dari grillnya aja Kalau dari samping keliatan jelas banget bedanya Wheelbase-nya lebih panjang Dimensinya jelas lebih panjang Dan ini adalah mobil yang Five Doors Mobil yang harusnya lebih ramah untuk kita-kita yang suka bawa penumpang lebih banyak Mari kita buktikan apakah mobil ini nyaman Untuk kita bawa penumpang lebih Di depan udah kita atur posisi menyetir idealnya saya teman-teman Sehingga di belakang sini harusnya sih ideal untuk saya Dan iya Saya yang punya tinggi 170 cm Bisa duduk nyaman di belakang sini Walaupun posisinya agak lebih tinggi gitu ya Lebih commanding Sehingga visibilitasnya agak tinggi gitu ke depan Tapi oke lah Ini lega Lightroom masih ada Headroom juga masih ada teman-teman Dan kenyamanan kabinnya Oke teman-teman Gak kayak Jimny Three Doors Yang kabin belakangnya itu Lumayan sempit gitu ya Kalau ini enggak Masih nyaman lah Untuk berlima pun masih oke Walaupun di tengah sini ada tunnel yang gede nih Tapi ya dengan hadirnya wheelbase yang lebih panjang Gak hanya ngebuat kabinnya yang lebih lega Kita juga dapat ruang bagasi teman-teman Jadi di belakang situ ada bagasi yang bisa kita pakai untuk bawa-bawa barang Ataupun kalau kurang kita bisa melipat jok ini Sehingga mendapatkan ruang bagasi yang lebih lega Masuk ke dalam kabin depannya teman-teman Dan ekspektasi saya awalnya Kirin bakal sama dengan Jimny yang Three Doors Ternyata enggak Yang Five Doors ini Yang pertama paling membedakannya adalah Nih Head in it nya Jadi sama kayak kepunyaannya Baleno Ataupun Grand Vitara gitu ya Suzuki Kinian lah Tapi disini enggak ada menu untuk yang hybridnya Sisanya ya ini layaknya Jimny Three Doors teman-teman Masih agak-agak klasik gitu ya Bahkan ini model kuncinya pun Ini klasik banget dan saya suka teman-teman Model instrument cluster nya Speedometer nya masih sama dengan yang lama Sisanya ya lagi-lagi sama teman-teman Pengaturan AC nya sama Pengaturan mode-mode nya juga sama Disini model shifter nya kayak gini teman-teman Untuk yang automatic transmission Ada juga yang manual Terus Ini model shifter untuk mengganti Penggerak rodanya juga kayak gini Dan Klasik Rem tangan yang masih Ditarik pake otot biasa kayak gini Dan satu hal lagi yang menurut saya Perlu jadi ikonnya Jimny adalah Ini nih teman-teman Pegangan di depan sini Saya masih inget Pake Suzuki Katana Zaman dulu itu Pun ada kayak gininya Dan dibawa juga ke yang Five Doors ini Ya mobil ini Iconic dan legendaris Di sektor dapur pacu Suzuki Jimny Five Doors ini Tetap membawa mesin yang sama Dengan Jimny Three Doors Yakni mesin legendaris K15B nya Suzuki Mesin 1462cc ini sudah terkenal tangguh dan irit Jadi rasanya pas untuk dipasang ke mobil ini Suzuki mengklaim mesin ini Bertenaga maksimal seratusan horsepower Dan torsi 130 Nm Mesin ini dikawal dengan transmisi Five Speed Manual Dan ada juga pilihan Four Speed Automatic Nah dibandingkan dengan Jimny Three Doors Ternyata Suzuki menyesuaikan final gear rahasia mobil ini nih Tentu itu diharuskan Agar Jimny Five Doors yang bongsor Tetap capable untuk dipakai ke rute ekstrim Ini jelas mobil yang ikonik dan harus dimiliki para pecinta Suzuki atau pecinta Jimny Soal ketersediaannya kan Udah diklaim Suzuki bakal lebih banyak Nah sekarang tinggal izin aja nih ke pasangan Tapi menurut kami Pasti diizinin kok Kan pas juga buat keluarga Iya gak? Well teman-teman itu udah tadi impresi pertama kami Soal Suzuki Jimny Five Doors ini Suzuki Jimny 5 pintu yang lebih layak Buat kita-kita yang suka bawa keluarga Menurut kami sih mobil ini layak sekali ditunggu Dan harus kalian masukkan ke list mobil impian kalian Tapi kalian harus buru-buru untuk dapetinnya Menurut kalian gimana? Kira-kira penampingan apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom konten video kali ini Dan seperti biasa Jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya Di kanal Ticoto Dan juga tonton film dari kami di kanal 20 detik Dan juga kanal Youtube Ticoto Jangan lupa untuk kalian subscribe juga Kalau gitu teman-teman sekian aja Saya suamit Stay safe dan bye-bye